Assalamualaikum, selamat datang kembali dalam channel youtube saya Indah Permatasari Untuk teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang dan yang sudah lama subscribe Terima kasih banyak atas segala dukungannya Semoga kita semua bisa bersilah turahmi kembali Amin Halo sahabat indah, saya sedang berada di tempat nursery yang biasa menyediakan kerangka dari tanaman dan tanah liat Maupun dari tanaman-tanaman hias yang unik-unik banget Bisa kita lihat di depan kita ada rangka-rangka besi yang cantik banget dan harganya juga sudah saya tanyakan Gak terlalu mahal-mahal banget, terjangkau untuk kantong Nah rangka besi yang ditawarkan disini beraneka ragam macam jenisnya Mulai dari yang bulat, yang sejajar, yang vertikal maupun yang horizontal Dan banyak juga pot yang cantik Seperti pot hitam ini, terus ada pot-pot dari tanah liat Maupun tanaman hiasnya sendiri Bisa kita lihat sekarang tanaman hias yang dijajarkan disini sangat banyak sekali aneka ragamnya Dan namanya pun macam-macam dan berbeda-beda Harganya juga lumayan masih terjangkau Bila sahabat indah penasaran di mana tempatnya ini Nurseri ini berada di jalan Geraha Raya Tepatnya di pinggir jalan Raya Geraha Raya Regensi Geraha Raya Regensi yaitu terletak di tengah kota Celeduk atau kota Tanggerang Selatan Di Geraha Raya Raya Regensi banyak sekali jenis-jenis tanaman yang dijajarkan di pinggir-pinggir jalan Mulai dari tanaman-taman maupun tanaman koleksi tanaman hias Contohnya seperti kaktus, cemani, aglonema dan masih banyak sekali Biasanya disini ada nurseri-nurseri yang khusus menyediakan tanaman-tanaman tertentu Contohnya misalkan aglonema Itu satu kandang semuanya penuh dengan aglonema Berikut juga seperti kaktus Jadi satu nurseri itu isinya semua kaktus semua Jadi tinggal pilih Dan di Geraha Raya Regensi ini panjang sekali Dari mulai depan sampai akhir belakang itu Sekitar 3-4 kilo Itu semuanya terjajar tanaman hias yang dijual di pinggir-pinggir jalan Dan yang pastinya tergantung kita maunya yang seperti apa Saya akan menanyakan harga untuk rak yang saya pegang ini Nah si masnya bilang kalau harganya ini 300 ribu rupiah untuk pembukaannya Namun pas-pasnya itu di angka 250 ribu Dan untuk pot yang bulat yang seperti ini yang saya tunjuk itu sekitar 75 ribu Jadi masih terjangkau banget ya Harganya juga gak terlalu yang tinggi-tinggi banget untuk harga penawarannya Banyak banget disini selain rak, pot, dan tanaman hias Dan beraneka ragam macamnya yang saya suka Nah disini juga ada pot dari tanah liat Dengan bentuk yang lucu-lucu sekali Contohnya saja ini yang saya pegang adalah bentuk jerapah Ada yang bentuk owl dan macam-macam lagi Nah ada jenis yang pengen punya taman Seperti bonsai dolar Bonsai dolar ini sangat cantik bila ditaruh di taman yang memiliki rumput yang sangat hijau Disini juga ada kaktus sukulen Kaktus yang banyak diminati para ibu-ibu maupun bapak-bapak Untuk tanaman hias yang bisa ditaruh di tempat yang unik-unik banget Dan lucu-lucu banget Banyak banget deh jenisnya disini Tinggal kita pilih mau yang seperti apa Dan tentunya harganya relatif ya Kadang-kadang ada satu atau dua nursery yang berbeda harga Namun Harganya ya sedikit-sedikit paling beda 10-20 ribu per potnya Seperti ini ada keladi tengkorak Ada keladi Sekarang keladi itu sedang musimnya atau memang sedang trennya Jadi banyak banget tanaman keladi yang dijual Contoh dari tanaman keladi yang dijual seperti ini Saya tanyakan untuk harga satu potnya Harganya Rp70.000-Rp85.000 Wow menurut saya harga yang lumayan tinggi ya Untuk tanaman liar yang sebetulnya tanaman khas Indonesia Nah Banyak aglonema Ada kadaka Tanaman gantung Dan ada tanaman keladi semar Kantong semar maksudnya Kenapa dinamakan kantong semar Yaitu karena Di bagian kerucut ujungnya Dia memiliki bentuk kantong seperti kantong semar Dan lucunya dari uniknya talas ini Dia kalau terkena air Seperti tadi ya Nggak mudah tumpah Itu keunikan dari tanah talas Ata yang disebut dengan keladi Nah kalau talas ini atau keladi ini Biasa ditemukan di Perdesaan yang masih alami banget Yang pastinya Tanaman itu tumbuh dengan liar Namun Di nurseri daerah Jakarta Tanaman ini dijual lumayan harganya Karena kebetulan memang peminatnya juga Sedang tinggi Nah untuk Para pecinta tanaman hias yang kepengen pot-pot ini Dan masih berada Di daerah wilayah Jakarta Atau Jabodetabek Bisa digojekin Namun Untuk luar kota belum melayani Karena Ongkos Dari Tanaman ini Satu Lebih mahal Dan kedua Resiko yang akan ditanggung Para petaninya Atau Penjualnya Lebih tinggi Dibandingkan dengan harganya Banyak macam jenis-jenisnya Mulai dari Sansifera Dan lain-lain Kotnya juga Cantik-cantik banget Dan Ini Ini adalah Pralon Yang digulung Dengan Sabut kelapa Yang biasanya Digunakan Untuk Bantu Tanaman rambat Supaya berdiri Dengan tegak Banyak sekali Beraneka Raga Macam jenis-jenisnya Yang Unik-unik banget Nah bisa kalian lihat Itu di depannya Dan di samping-sampingnya Kanan maupun kiri Disitu Semua Nurseri-nurseri Yang menjajakan Tanaman hias Dan tiap Nurseri Memiliki tanaman hias Yang bermacam-macam pula Ngebayangin dong Saking banyaknya Dan saking panjangnya Jalanan ini Gak mungkin Semuanya Saya masukin Satu persatu Hanya yang kira-kira Ada yang Diminati saja Atau Keliatannya Eee Srek Gitu Nah di depan kita Adalah Pilo Gergaji Cantik ya Untuk jenis Pilo Pilo ini Hampir sama Atau berdekatan Dengan jenis Antorium Dengan Bentuk yang Unik-unik Dan memiliki Bentuk yang Lebih besar Menyamai Seperti Tanaman Antorium Nah ada Keladi Alokasia Terus ada Aglonema Cocin Nah yang ada Uniknya Disini ada Tanaman pisang Namun Dia di bagian Daun itu Memiliki Bercak-bercak Coklat Bukan Karena kerusakan Namun Ini memang Semua di daunnya Mengalami Seperti ini Dan bisa disebut Sebagai Kelainan Atau Varigata Biasanya Itu banyak Dicari Para Colektor Atau Pecinta Tanaman Hias Nah ada Monstera King Yang suka Monstera Harus punya Nah gimana Sahabat Indah Dan Sahabat Pecinta Tanaman Hias Lainnya Gak Terasa Waktu Kita Sudah Berada Di Ujung Perjumpaan Tidak Lupa Saya Selalu Mengajak Untuk Para Pecinta Tanaman Hias Untuk Selalu Merawat Tanaman Hias Apapun Itu Jenisnya Karena Tanaman Yang Akan Menghasilkan Oksigen Akan Membantu Mengurangi Pemanasan Global Waktunya Saya Untuk Undur Diri Tidak Lupa Saya Memohon Maaf Atas Segala Kata Tinggal Laku Ucapan Dan Perkataan Yang Kurang Berkenan Semoga Dibukakan Pintu Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Saya Mohon Dukungannya Untuk Terus Tonton Video Dari Saya Like Bila Anda Suka Comment Share Subscribe Dan Jangan Lupa Nyalakan Lonceng Agar Tidak Tertinggal Dari Info Info Saya Selanjutnya Terima Terima kasih Banyak Untuk Pecinta Tanaman Hias Dan Sahabat Indah Lainnya Semoga Kita Semua Diberikan Kesehatan Kelapangan Rezeki Dan Keberkahan Selalu Amin Ya Robo Alamin Hijaukan Bumi Dengan Tanaman Yang Ada Di Taman Kita Sekarang Cintai Mereka Sejatinya Mereka Akan Mencintai Kita Demikian Semuanya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh